Yo what's up guys, welcome back to my channel, Martin Tov Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal unboxing satu barang lagi Gue baru beli dari Lazada, yaitu tabung minyak krem variasi yang bakal di depan tuh Tapi gue bakal pake variasi aja sih Disini gue tadi baru sampe harganya Rp25.000 guys, jadi murah banget sih Soalnya kalo gue kebanyakan nyari di Facebook gitu, dia yang udah agak bekas itu Rp25.000an harganya Mending gue beli yang baru aja gitu Gue males keluar dan ini gue online baru buat sampe Gue belinya di Lazada Gue juga belum tau nih kayak gimana dalamnya Ntar kita bakal buka langsung, terus ntar gue bakal pasang di motor gue Karena yang tabung minyak variasi gue di motor itu udah jelek sih buat gue Jadi udah, ya udah jelek sih warna hitam Ini gue beli yang warna gold, tutupnya gold sama tiangannya gold Nanti kita bakal pasang Karena menurut gue pas juga sih ini gue pasang di motor gue Dan selangnya itu variasinya warna oranye Kita bakal buka aja langsung guys Oke langsung dikitin aja Ya guys, jadi kita bakal unboxing aja nih langsung Disini udah gue siapin satu buah pisau Bakal buka ini paketnya Dan ini bakal langsung gue buka aja sih Ini pasti udah dapet tiangannya juga menurut gue Disini kan karena isolasi Jadi kita pakai pisau aja langsung guys disini Langsung aja kita buka aja Ini kayaknya disini nih, lebih bagus ini Kita bakal liat langsung aja dalamannya gimana Packingnya menurut gue rapi sih Jadi ya pas sama harga juga Oke kita langsung liat aja Ya guys, jadi tampilannya itu seperti ini Udah bisa dilihat sendiri Dan gue milihnya itu tiangnya yang miring gini guys Bukan yang lurus Karena gue pakai di variasi aja Dan ini merknya Champs Menurut gue bagus sih Pas juga Dan ini sesuai yang gue harapkan Kalau yang punya gue itu warnanya hitam Nanti kita bakal lihat yang ada di motor gue Ini udah bisa dilihat sendiri tampilannya bagus Warna goldnya masih cerah banget Ini ada tiangannya juga yang bakal diri Tabung minyak rem variasinya ini Gue cuma pakai buat variasi aja Penambah manis di motor gue ya guys Ini harga 25 tuh Menurut gue udah terjangkau Paling murah dan Bagus sih menurut gue Dilihatnya juga udah paling enak Oke guys Jadi kita bakal langsung aja nih Pasang tiangannya Pakai baut yang udah dikasih nih Jadi disini gue bakal Masangnya tuh Pakai kunci L yang kecil Nah ini contohnya kayak gini ya guys Jadi nanti ini fungsinya buat ngencengin Dan ini gue taruh dulu Di tiangan warna goldnya Terus gue masukin bautnya ini Sama kunciannya Jadi tujuannya ini tuh Biar bisa dipasang di motor Dan kelihatannya lebih bagus Ini gue pasang dulu ya guys Setelah gue kencengin pelan kayak gini nanti Dan gue bakal kencengin Pakai kunci L nya nih guys Nah nanti nih Gue bakal kencengin langsung Pakai kunci L nya ini Langsung aja nih Kita masuk ke tahap Pemasangan di bodi motornya Ini nanti setelah gue kencengin Kita langsung pasang aja Di bodi motornya ya Pemasangan di bodi motornya ya Oke guys Jadi proses pemasangannya Sudah selesai nih Dan ini sudah ada di atas motor gue Tadinya punya gue yang seperti ini Ini udah bener-bener jelek banget Menurut gue Bisa dilihat sendiri sama kalian Ini udah gue ganti yang baru Harganya tadi Rp25 Gue beli di Lazada Ini motor gue Yamaha Miosol Tahun 2008 Yang gue modip Biar manis dikit aja Motor gue sih masih biasa Dan pelajar banget Ini menurut gue juga Dan ya cuman buat Hiburan aja sih Iseng-iseng aja Karena kalau motor Keliatannya kurang manis Tuh gue juga kurang Sedep aja gitu Dilihatnya Jadi gue perbaiki sendiri Gue reparasi sendiri Semuanya Pake uang jajan gue Makanya gue bilang Dana pelajar Tadinya juga Mika gue kan Nggak seperti ini kan Pecah-pecah semua Udah gue ganti Tadinya kan warna hitam Sekarang gue ganti Yang baru lagi Gue beli sama temen gue Ini udah jadi prosesnya Dan tadi udah gue kasih tau Cara pembukaannya Dan cara pemasangannya Seperti apa Oke terima kasih guys Setelah menonton video gue ini Jangan lupa di like Comment and subscribe Salam Martin Tau See you again next time Bye-bye